Sebagian besar memuji bila terlihat cantik walaupun baru bangun tidur. Tak mengerankan pula bila hal ini membuat penggemar merasa dekat dengan sang idola. Rasanya menjadi hal yang biasa bila melihat kecantikan artis film dan penyanyi Bunga Citra Restari selalu terlihat cantik saat tengah berada di atas panggung. Juga di depan layar kaca. Namun akan lain halnya bila melihat istri Astro Sinclair ini pamer kecantikan alaminya saat baru saja bangun tidur. Seperti terlihat dari sederet foto di akun Instagramnya, ibu satu anak ini ternyata terlihat tak kalah cantik saat bangun pagi. Kendati minim riasan keayuan dan kecantikannya tetap terpancar tanpa penghalang. Dan kecantikan ini pun kian membuat keagum para netizen yang melihat beberapa gayanya saat selfie di pagi hari. Cantikan alaminya juga diperlihatkan artis Pevita Pierce yang tidak keberatan memamerkan aura kecantikan selfie pagi saat bangun tidur. Di akun Instagramnya kita dapat menemukan beberapa foto Pevita saat baru saja bangun tidur. Hasilnya, tak berlebihan bila bintang film ini menjadi satu dari sedikit artis yang berani berfoto dalam kondisi apa adanya. Walau tanpa dirinya, sebagaimanapun wajahnya masih menampilkan binar-binar kecantikan. Wajar pula bila ia percaya diri berfoto tanpa make up. Berikut ini sejumlah foto Pevita bangun tidur yang berhasil kami intip dan kumpulkan. Baru membuka mata di pagi hari, kecantikan Raisa tak pudar. Mungkin kalimat itu tepat untuk menggambarkan sosok cantik Raisa. Tengok saja foto yang diunggah di akun Instagram pribadi milik artis bersuara JC ini. Ketika baru saja membuka mata di pagi hari, ia langsung berpose di depan kamera. Dalam foto-foto itu, bintang Raisa tampak percaya diri memamerkan wajah natural tanpa polesan make up. Walau tanpa bantuan riasan wajah, namun aura kecantikan mantan kekasih Kenan Pierce ini tetap bersinar. Bahkan lebih memikat dibanding dengan wajah bermake up. Baru membuka mata di pagi hari, kecantikan Raisa tak pudar. Mungkin kalimat itu tepat untuk menggambarkan sosok cantik Raisa. Tengok saja foto yang diunggah di akun Instagram pribadi milik artis bersuara JC ini. Ketika baru saja membuka mata di pagi hari, ia langsung berpose di depan kamera. Dalam foto-foto itu, bintang Raisa tampak percaya diri memamerkan wajah natural tanpa polesan make up. Walau tanpa bantuan riasan wajah, namun aura kecantikan mantan kekasih Kenan Pierce ini tetap bersinar. Bahkan lebih memikat dibanding dengan wajah bermake up. Gimana setuju gak pemirsa kalau mereka ini bangun tidur aja udah kelihatan cantik banget. Tanpa make up, bener-bener. Aduh ngeliatnya ya. Kalau aku sih yang terpenting itu adalah bagaimana cantik dari hati. Kita pancar akan keluar sehingga ada aura cantik dari pagi hingga malam. Jadi aku gak cuma cantik pagi, tapi siang, malam, besok. Udah, hari aku cantik. Amin, tapi kok tadi gak ada kamu sih? Aku agak sedikit kecewa. Kenapa gak ada kalian antar loh? Karena, ada aku disini. Oh bener juga ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas ini kami akan merangkum beberapa informasi selebriti tanah air ya. Ada Instagram News update akan hadir untuk anda. Tetap di Insert Pagi. Kembali lagi di Insert Pagi pemirsa. Nah kalau hari minggu ini pasti banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dengan keluarga, orang-orang terdekat, ketasih mungkin juga. Aduh, kekasih kalau memang punya. Kamu gak punya. Iya, makanya aku sama kamu pagi ini ya pemirsa. Tapi yang pasti aktivitasnya banyak yang menyenangkan dari mulai olahraga pagi, kemudian juga sarapan bersama keluarga, atau barang-barang tetangga diajakin sarapan bareng. Oh, wow. Itu mungkin pengalaman pribadinya kamu. Ini aku yang pengen tanya sih, maka kamu. Sebenarnya kalau hari minggu itu kamu ngapain sih? Aku kalau hari minggu ya biasa lah. Aku sudah bukan seorang single ya, agak berumur gitu kan. Kenapa sebut berumurnya pemirsa gue? Enggak enak loh duang berumurnya. Masih sendirian, apa sih yang dilakukan seorang priyan? Aku biasa lah, aku datang ke rumah. Ke rumah siapa? Rumah keluarga. Biasa juga tidur. Nah kira-kira apa sih yang dilakukan para selebriti kita di hari libur mereka ini? Ini dia aktivitasnya. Akhir pekan atau weekend merupakan waktu yang sangat berharga bagi sejumlah selebriti yang sudah memiliki pasangan untuk berkumpul. Dan bagi selebriti yang masih sendiri atau masih menjomblo, akhir pekan tentunya adalah waktu di mana mereka bisa menyendiri atau berkumpul bersama teman-teman. Setidaknya momen-momen seperti itu selalu direwati oleh dua artis, masing-masing Ayu Pratibi dan Tika Bravani. Seperti apa lengkapnya cerita tentang Ayu dan Tika dalam melewati akhir pekan? Kepada tim insert pagi, mereka menuturkannya berikut ini. Menjadi wanita bebas karena sampai detik ini belum memiliki tambatan hati bagi Ayu Pratibi merupakan sesuatu yang sudah biasa. Dan menjadi biasa pula karena masih menjomblo tiap akhir pekan pun Ayu selalu menghabiskan waktu sendirian. Dan biasanya untuk menghabiskan waktu weekend, Ayu mempercantik diri dengan pergi ke salon. Namun jika badan terasa enggan untuk dibawa pergi, wanita 29 tahun ini cukup habiskan waktu di rumah. Kalaupun Ayu ingin seru-seruan di akhir pekan, ia cukup berkumpul bersama teman-temannya seraya menyantap kemilan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalau kerja dan me-time sih ya harus pinter-pinter bagi waktu ya. Karena kalau misalnya kita kerja pagi kalau syuting kan udah makan waktunya udah bisa seharian sendiri gitu. Jadi kalau untuk me-time ya bener-bener harus dicari waktunya gitu. Disiapkan waktu lah untuk diri sendiri karena kalau kita kerja terus juga kan lama-lama pasti capek dan bersen. Biasanya tergantung mood. Kadang-kadang kalau misalnya lagi cantil-cantil pengennya ke salon, perawatan. Terus kalau misalnya lagi bener-bener capek banget di rumah aja itu juga udah kayak me-time tersendiri. Di rumah nonton DVD, drama-drama Korea gitu. Nonton apalagi macem-macem lah kayak gitu. Biasanya sih hangoutnya mungkin serang sama seringan macet ya. Jadi bisa ngumpul di rumah teman aja gitu. Itu kayak lebih enak apalagi kalau misalnya kita sahabatannya udah lama. Biasanya kan itu juga kalau dari kecil karena efek rumahnya dekat. Jadi kita kayak main ke rumah teman. Terus udah ngumpul, bawa makanan, apalah segala macem. Udah santai kan bajunya juga udah bebas aja gitu. Nggak perlu yang repot-repot dan-dan. Berbeda dengan Ayu Pratiwi, Tika Bravani justru suka menemani suaminya Dimas Aditya bekerja, walau itu dilakukan di air pekat. Dan pemandangan di mana Tika menemani suaminya bekerja terekam oleh kamera inset pagi Sabtu kemarin. Tika tampak dengan setia menemani Dimas yang kala itu sedang ada pekerjaan. Bagi mereka, momen itu pun dimanfaatkan juga untuk jalan-jalan sambil merajut keharmonisan pernikahan mereka yang baru genap berusia 2 bulan. Ya begini, dia sibuk, saya harus juga sibuk. Saya harus dampingin terus gitu. Ya saya sibuk, dia dampingin terus gitu. Ya pokoknya kita saling support lah ya gitu. Kalau misalnya ada film ya, kalau dia promo ya saya support. Kalau saya ada promo ada film ya dia support gitu. Dan misalnya soal jalan-jalan, di mana aja terasa jalan-jalan kok. Jadi kita nggak perlu mencari tempat lain gitu. Ayu, Pratwi, dan Tika Bravani memang punya cara sendiri-sendiri dalam melewatkan akhir pekan. Kendati berbeda, keduanya tentu menginginkan jika akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang tercinta dan terbebas dari rutinitas pekerjaan. Tuh kan seru banget aktivitas di akhir pekannya, pemirsa ya. Selalu ada yang baru pokoknya. Itu juga pokoknya setiap hari Sabtu, Minggu itu pasti menghabiskan waktu dengan keluarga. Kalaupun sampai harus bekerja, kalaupun aku bawa keluarganya. Mana aku nggak pernah lihat kamu bawa siapa-siapa, kamu selalu sendiri sama seperti aku loh. Ini kan pagi ya. Oh iya masih pagi juga bener-bener. Kalau pagi kita dipulang, bawa keluarga sambil jalan. Jadi ini yang paling penting kalau misalnya karir bisa dikejar, tapi ingat nomor satu adalah keluarga itu yang paling utama. Betul kan pemirsa ya? Karena mungkin nggak cuma hanya quantity, tapi quality itu yang paling penting. Menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang terkasih. Wuh itu rasanya. Luar biasa. Jadi terserah Anda mau kemana akhir pekan ini yang pasti. Kalau sama keluarga semoga menyenangkan. Kalau belum berkeluarga, cari dengan teman-teman dan itu terus menyenangkan. Baiklah masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana tetap di... It's a Pagi. Terima kasih telah menonton!